Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Iya, memang sekarang banyak ya wakaf beramai-ramai. Misalnya pembebasan lahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dia mengajak ke muslimin untuk mewakafkannya. Maksudnya mengumpulkan dana untuk membeli lahan itu. Yang lahan itu akan digunakan sebagai kepentingan dakwah atau sarana ibadah. Yang statusnya nanti dibuat sebagai tanah wakaf. Itu diperbolehkan insyaallah dan itu terhitung. Tolong menolong dalam hal kebaikan. Dan dia memiliki andil dan saham dalam mewakafkan tanah tersebut. Jadi umumnya atau pada asalnya wakaf itu kan menjadi hak milik sempurna, milik si A gitu ya. Terus dia mewakafkan itu wakaf yang paling abdol. Ya, wakaf yang paling sempurna. Nah, seandainya ada yang mau mengelola kemudian untuk pembebasan lahan, ya, dibuat pengumuman semacam itu, ya, untuk mewakafkan dia butuhkan dana sekian, lalu buka donasi dan akhirnya terkumpul dana sekian dan tercapai pembelian itu, ya, maka itu juga insyaallah termasuk yang dibolehkan. Ada pun yang kedua terkait dengan, apa, mana yang terbaik mewakafkan atas nama pribadi atau nama orang tua. Ya, atas nama pribadi, ya, atas nama pribadi yang diniatkan juga untuk orang tua. Karena, betul tadi, anak itu hasil jerih payah orang tua. Sedangkan Allah SWT berfirman, Seseorang tidaklah memperoleh kecuali dari hasil jerih payahnya dia. Anak itu masuk dari hasil jerih payah orang tua. Sehingga, ketika si anak melakukan kebaikan, contohnya dengan infaq dan wakaf, maka diharapkan, insyaallah orang tuanya pun mengambil bagian dari apa yang dilakukan si anak tersebut. Ya, apalagi kalau dia niatkan. Nah, barakallah fiqh. Terima kasih telah menonton!